Intro Nah disini ada kabar yang cukup mengejutkan ya Yaitu di tengah isu Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua umum Golkar Ketika juga yaitu ada elit-elit parpol bahkan menyebut Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi ketua umum Golkar Karena terhalang ADART yaitu apa? Yaitu belum menjadi kader minimal 5 tahun Nah tetapi disini yaitu politisi Golkar disini membongkar Yaitu Jokowi sudah masuk dan kendalikan Golkar sejak 2015 Wow apakah benar demikian? Jadi disini politisi Golkar bongkar Jokowi sudah masuk yaitu menjadi kader Golkar Apakah demikian? Kalau misalkan disini yaitu Presiden Joko Widodo masuk pada 2015 Berarti kan sudah mencukupi kriteria ya Yaitu Presiden Joko Widodo sudah 9 tahun yaitu di Golkar Nah saya jadi penasaran ya beritanya seperti apa ya disini Disini Presiden Joko Widodo dirumorkan akan menjadi ketua umum Golkar menggantikan Air Langga Hartarto Rumor Jokowi bakal menjadi bagian dari Golkar ini pun menarik perhatian publik Politisi Partai Golkar, Ritwan mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi Dodo sudah masuk ke Partai Berlambang Pohon Beringin sejak 2015 Wow tidak hanya masuk Jokowi kata Ritwan juga mengendalikan Partai Golkar Wow masa sih? Sebenarnya Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar sejak 2015 Sejak 2015 tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar Sejatinya Karena saya tahu Jokowi itu sejak ia jadi pengusaha di Solo Ujar Ritwan seperti dikutip pada 13 Maret yang lalu Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi saat itu tahun 2003 atau 2004 Akan maju menjadi wali kota Solo Cari partai pengusung Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP gak mungkin dia cari partai pengusung langsung saja tambah Ritwan Ritwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan proses pencalonan Jokowi saat menjadi calon wali kota Solo Dan hubungannya dengan partai Golkar Menurutnya Ketua DPP Golkar Solo RM Kus Raharjo Sempat mendatangi dirinya dan mengatakan kepada Ritwan bahwa pencalonan Jokowi harus didukung Kita harus dukung kata RM Kus Raharjo Wow apakah anda percaya gira-gira? Tapi kalau kita lihat ke belakang ya Saat konsentrasi pada Pilgub DKI Jakarta yang lalu Disitu bahkan menurut saya juga dapat rekomendasi dari PDIP dan Presiden Jokowi Dodo dari kader PDIP Seperti halnya pada Pilpres 2014 disitu bahkan juga dideklarasikan oleh PDI Perjuangan Dan 2019 juga seperti itu didukung penuh oleh PDI Perjuangan Tetapi kita tidak ada berita ya pada waktu lalu ketika Presiden Jokowi Dodo sudah bergabung di Golkar sejak 2015 ya Kita kembalikan lagi lah ke masyarakat Nah tetapi kalau kita lihat lagi ya Yaitu tentang isu Presiden Jokowi Dodo ingin menjadi Ketua Umum Golkar Nah disini sungguh ada berita yang cukup mengejutkan ya Karena apa? Karena sekjen Golkar klaim seluruh DPD ingin aklamasi Air Langga Ketum lagi Ya kalau kita ketahui di bawah kembilan Air Langga Hartarto misalnya Disitu mendapatkan jumlah suara yang cukup fantastis Kalau kita lihat pada Pilpres 2019 dan 2024 Disitu suara Golkar naik cukup drastis Naik cukup drastis Dan disitu juga saling kejar-kejaran dengan PDI Perjuangan Nah bahkan kalau kita lihat dari sini Wah bahkan juga DPD ingin aklamasi Air Langga Ketum lagi Ya jadi sirnalah harapan dari Presiden Jokowi Dodo menjadi Ketua Umum Golkar Apalagi juga ada kendala dari ADART misalnya Yaitu menjadi Ketua Umum Golkar minimal 5 tahun menjadi kader Nah disini sekjen Partai Golkar, Fredrik Paulus mengungkapkan keinginan seluruh DPD Golkar Untuk aklamasi Air Langga Hartarto Sebagai ketum lagi pada munas di Desember nanti Lodeiwik mengatakan hal itu disampaikan secara internal bukan dalam forum resmi Kami bicara internal Partai belum munas musyawarah nasional Intinya mereka Ketua DPD Golkar se-Indonesia sampaikan aklamasi Air Langga aklamasi Kata Lodeiwik Paulus di Nusa 2 Bandung Bali pada Jumat 15 Februari yang lalu Paulus mengatakan tekat bulat para Ketua DPD Golkar Memilih Air Langga kembali memimpin karena faktor prestasi Seluruh DPD Golkar mengakui kepemimpinan Air Langga Hartarto disini Mereka semuanya apresiasi mereka mengakui leadership Pak Air Langga kata Paulus Sementara Ketua DPD Golkar Bali Inyoman Sugawa Kori Mengatakan petinggi Golkar tingkat DPD se-Indonesia termasuk Bali Sudah menyampaikan komitmen Air Langga kembali menjadi ketua umum melalui surat pernyataan Isinya mengusulkan mendukung dan memilih Air Langga kembali memimpin Golkar Karena memang ada kesadaran bukan karena apa keinginan atas kemandirian Kami ini menjaga marwah kebersamaan Bali juga sudah komit Sudah kami serahkan surat pernyataan kita kata Sugawa Kori Ya memang beritanya seperti itu apalagi kalau kita ketahui dari Khodari ya Disitu ternyata berbeda dengan isu-isu yang beredar sekarang ini Yaitu Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Golkar Ternyata dari persepsi Khodari disitu Yaitu Gibran lah yang akan menjadi Ketua Umum Golkar Ya kita lihat besok seperti apa ya Tetapi juga kalau kita lihat pada waktu lalu Yang mendeklarasikan pertama kali yaitu Gibran menjadi cawa presiden Pak Prabowo Subianto itu adalah Golkar Kemungkinan juga sekarang Gibran bisa jadi tanda kutip Sudah menjadi kader dari Golkar Ya semuanya bisa terjadi Karena apa kalau 5 tahun ke depan Misal pada tahun 2023 Gibran gedeklarasikan oleh Golkar menjadi cawa presiden Pak Prabowo Subianto Artinya besok pada 2028 lah misalnya Disitu Gibran bisa jadi Yaitu menjadi Ketua Umum dari Golkar Ya semuanya bisa saja terjadilah disini Nah jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa Tetapi kalau kita lihat dari berita disini Bahkan Sekjen Golkar klaim seluruh DPD Se-Indonesia disini aklamasi air langga ketum lagi Jadi sangat susah sekali Kalau tidak ada dukungan dari DPD misalnya Sangat susah sekali untuk menjadi Ketua Umum dari Golkar Apalagi ditambah dari sini ya Boris Albakri mengamini Luhut Golkar jangan mau diatur orang luar Wah disini memang sudah berani ya Sudah berani speak up Sudah berani terang-terangan Memang dari isu yang beredar seperti itu sih Yaitu Presiden Joko Widodo Ingin menjadi ketum Golkar ya Apakah ini merespon dari isu yang berkembang? Ya kita kembalikan lagi ke masyarakat Nah disini bahkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abri Salbakri mengamini pernyataan Ketua Dewan Pernasehat Golkar Lut Bin Sarpanjaitan Dia meminta kader partainya untuk tidak mau dipecah belah Dan diatur oleh orang luar Ya apalagi kalau kita ketahui dari BDIB ya Disitu bahkan ya terlihat lah Disitu Presiden Joko Widodo ingin memecah belah dari BDIB Dan bahkan juga hasilnya disitu suara dari BDIB perjuangan pada Pilpres yang lalu sangat turun Dimana pada waktu lalu kalau tidak salah sih mendapatkan di angka 21% sekarang turun menjadi 17% Sangat banyak sekali penurunannya Tetapi kalau kita lihat dari Golkar Itu yang pada waktu lalu hanya 11% atau 10% sekarang naik menjadi 15% Sangat berbeda sekali dengan Golkar Nah apakah ini juga skenario dari Presiden Joko Widodo? Wow Ya kita kebalikan lagi ke masyarakat seperti itu Nah dari sini saya ingin mengamini apa yang disampaikan Pak Luhu tadi Jangan mau dipecah Jangan mau kita diatur oleh orang luar Kata Abu Rizal saat acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia Di Nusa II, Kabupaten Badung, Bali pada 15 Maret yang lalu Ya memang seperti itulah Tetapi menurut saya yang paling penting adalah Siapapun Presiden dan Wakil Presiden yang mendatang Semoga saja bisa meralisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!